Hai mulai ya mohon bapak-bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ana umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka angta al-alimul hakim Wa tub' alayna innaka angta tawabur rahim Rabbi syrahli sadarih Wa yasirli amrih Wahlul uqdatan min lisanih Yakfahu qawlih Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi muhammadin nabiyya' wa rasuna Rabbi zidni ilma wa rasuqni fahma amin Ya rabbal alamin Bapak ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Pada pagi hari ini Eh pada sore hari ini Kita bisa kembali berkumpul di dalam sebuah majelis ilmu Semoga selalu diberkahi oleh Allah Semoga selalu dibimbing oleh Allah Semoga menjadi asbab kita Nanti akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Bapak ibu yang dimuliakan Allah Insyaallah pada sore hari ini Kita akan melanjutkan Pembahasan kita tentang parenting islami Dari kitab Tarbiya tul awlat fil islam Karangan Asyik Aduktur Abdullah Nasihuluan Rahimahullahu ta'ala Pada sore hari ini Kita akan membahas tentang Sebab-sebab Kenakalan pada anak Dan cara penanggulangannya Kenapa anak nakal Kenapa anak tidak nurut Anak membangkang Tidak berbakti Nah itu ada sebab-sebabnya Tidak terjadi Tanpa sebab Pasti ada alasan-alasannya Nah maka kita sebagai orang tua Harus belajar ilmunya Kenapa Anak-anak bisa nakal Dan bagaimana cara menanggulanginya Penyebab yang pertama Nanti ada banyak sebab Sekitar sepuluh sebab Penyebab yang pertama adalah Kemiskinan Yang mendera keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Bersabda Ka'adal fakru An yakuna Kufron Hampir-hampir kefakiran itu Menjadikan orang itu kafir Ya Hampir-hampir kefakiran Kemiskinan Menyebabkan orang Menjadi Kafir Mendekati kepada Kefakiran Karena Orang yang Miskin Orang yang fakir Ya Dia akan lebih Mengedepankan bagaimana Cara Memenuhi kebutuhan Hidupnya Ya Sehingga Ketika Orang tuanya miskin Bapak ibunya miskin Mungkin Terpaksa anaknya pun Harus ikut pekerja Sehingga Anak yang belum Masanya Untuk terjun ke dunia Nah Pekerjaan dia harus Pekerja dan Mungkin berkumpul Dengan orang-orang Yang tidak baik Gitu ya Sehingga Ini salah satu Menjadi penyebab Kenakalan anak Ya Karena Orang tua Atau Keluarganya Bukan dari Keluarga yang Islami Agama yang Tercukupi secara Ekonominya Sehingga Kurang memperhatikan Dari sisi pendidikan Terutama Agama Anak tersebut Gitu Maka Islam Sangat Menganjurkan Kepada kita Untuk Memerangi Kemiskinan Ya Untuk Memerangi Kemiskinan Islam Menganjurkan kita Itu kaya Islam Menganjurkan kita Itu Memberi Ya Menganjurkan kita Tangan kita Dari atas Begitu Ya Makanya Kita Dianjurkan untuk Bekerja Jangan Bermalas-malasan Begitu ya Kemudian juga Islam Menganjurkan Untuk Agar setiap manusia Itu memiliki Hak hidup Yang layak Dari setiap manusia Itu punya Hak hidup Yang Yang layak Pekerjaan Yang layak Itu Makanya Wajib bagi negara Ya Untuk Memenuhi Pekerjaan Atau Membuka Lowongan-lowongan Pekerjaan Mata Pencaharian Bagi Rakyatnya Rakyatnya Ini bisa Bekerja Dan mendapatkan Penghasilan Yang layak Itu Ya Dalam Islam pun Mewajibkan kepada Kita untuk Peduli kepada Sesama Peduli kepada Tetangga Tidaklah Beriman Salah satu Dari kalian Tika kalian Kenyang Sedangkan Tetangga Kalian Lapar Tidaklah Sempurna Keimanannya Maka kita Harus Memperhatikan Tetangga Tetangga Kita Saudara Saudara Kita Kemudian Di dalam Islam Juga ada Zakat Ada Infa Ada Sedekah Tidak lain adalah Untuk membantu Saudara-saudara Kita Yang Kurang Beruntung Dari sisi Ekonominya Sehingga Ketika Masyarakat Sudah Terpenuhi Secara Ekonomi Maka Masyarakat Bisa Belajar Agama Bisa Mendidik Anak-anaknya Dengan Baik Sehingga Terlindungi Dari Kejamnya Pergaulan Bebas Kemudian Yang kedua Penyebab Penakalan Anak Adalah Perselisihan Dan Percesokan Antara Bapak Dan Ibu Ketika Anak Melihat Orang tuanya Bapak Ibunya Bertengkap Bapak Ibunya Saling Mengeraskan Suaranya Ini Menjadikan Anak Tentu Akan Meniru Menjadikan Anak Akan Meniru Apa yang Dilakukan Orang tuanya Dia akan Berkata Kasar Akan Berkata Keras Akan Mudah Marah Marah Sehingga Anak Pun Akan Menjadi Anak Yang Berbeli Laku Yang Buruk Dan Anak Pun Mungkin Tidak Betah Di rumah Puasan Orang tuanya Yang Selalu Bertengkar Akhirnya Dia akan Keluar Mencari Tempat Yang Menurut Dia Nyaman Sehingga Mungkin Kalau Pergaulannya Tidak Baik Berteman Dengan Teman-teman Yang Kurang Baik Akhirnya Dia pun Akan Tertular Akan Mengikuti Teman-teman Yang Tidak Baik Maka Pendidikan Pertama Bagi Anak Adalah Bapak Ibunya Adalah Keluarganya Mungkin Ketika Ada Cesok Antara Bapak Dan Ibu Tidak Ditampakkan Di hadapan Anak Disembunyikan Agar Anak Selalu Merasa Aman Nyaman Damai Di rumahnya Dan Orang tua Mencontohkan Contoh-contoh Yang Baik Kemudian Yang ketiga Yang menyebabkan Kenakalan Anak Adalah Percerai Percerai Yang Dibarangi Dengan Kemiskinan Ketika Pasangan Suami Istri Bercerai Yang Paling Dirugikan Adalah Anaknya Itu Anaknya Akan Terbengkalai Kalau Sumpama Dia ikut Ayahnya Dia kurang Mendapatkan Kasih Sayang Ibu Kalau Dia ikut Ibunya Dia pun Kurang Mendapatkan Kasih Sayang Bapak Sehingga Kehidupannya Ada yang Kurang Apalagi Kalau Ternyata Anak Ini Hidup Dalam Kemiskinan Makanya Islam Mewanti-wanti Kepada Kita Sebelum Menikah Untuk Mencari Pasangan Yang ideal Pasangan Yang baik Yang sekiranya Nanti Bisa Untuk Diajak Bersama Sampai Surga Agar Bisa Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Wah Waromah Maka Suami istri Harus Mengenal Hak Dan Kewajiban Masing-masing Di antara Kewajiban Istri Kepada Suaminya Adalah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Sallatil Mar'atu Khumsaha Wassamat Syahroha Wahafidot Farjaha Wa Ata'at Zawjaha Kila Lahad Dukhuli Aljannata Min Ayy Abu Bil Jannah Syiti Jika Wanita Solat Lima Waktu Kuasa Bulan Ramadan Menjaga Kemaluannya Dan Taat Kepada Suaminya Ya Maka Dikatakan Kepada Wanita Itu Masuklah Surga Dari Pintu Yang Mana Saja Kamu Mau Ya Jadi Sangat Ringan Sekali Bagi Seorang Istri Untuk Bisa Masuk Surga Ya Sedangkan Yang Namanya Laki-laki Harus Berjuang Ya Harus Bersolat Yang Banyak Tidak Hanya Yang Fardu Puasa Juga Sedekah Yang Banyak Sakat Dan Lain Sebagainya Ya Maka Dia Baru Nanti Akan Bisa Mendapatkan Surga Jadi Sedangkan Istri Jihadnya Jihadnya Kepada Suaminya Itu Bagaimana Melayani Suaminya Dan Melaksanakan Fardu-fardunya Saja Fardu-fardu Dalam Agama Solat Yang Fardu Puasa Yang Fardu Menjaga Kemaluannya Ya Kalau Dia Lakukan Dengan Maksimal Maka Cukup Bagi Dia Untuk Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Ingin Disempurnakan Sempurnakan Dengan Amal-amal Yang Sunat Kemudian Yang Kedua Istri Juga Punya Kewajiban Menjaga Diri Menjaga Dirinya Dan Harta Suaminya Keharmonisan Keluarga Karena Istri Menjaga Dirinya Dia Tidak Mengumbar Auratnya Kepada Laki-laki Yang Lain Dia Juga Dia Menjaga Harta Suaminya Dia Tidak Hambur-hamburkan Dia Jaga Sehingga Suami Senang Dia Berkorban Di luar Bekerja Di luar Pulang Istrinya Dalam Kondisi Baik Maukah Aku Beritahukan Kepada Kamu Yaitu Apa Yang Sebaik-baiknya Pemendaharaan Seorang Laki-laki Simpanan Laki-laki Yang Terbaik Itu Istri Yang Soleha Seperti Apa Istri Yang Soleha Ketika Dipandang Akan Menyenangkan Siri-siri Ketika Dipandang Suaminya Menyenangkan Ketika Di Perintah Maka Akan Menaati Dan Ketika Ketika Ia Pergi Maka Istrinya Akan Menjaga Hartanya Ciri-ciri Istri Yang Soleha Dan Istri Tidak Menolak Ajakan Suami Ini Juga Menjadi Kunci Kebahagiaan Tanpa Banyak Tali Pernikahan Putus Gara-gara Mungkin Suami Tidak Puas Dengan Istrinya Tidak Puas Di Ranjang Sehingga Kemudian Sering Terjadi Ceh Pertengkaran Akhirnya Perceraian Maka Sebagaimana Suami Sudah Memberi Nafkah Sudah Memberi Finansial Kebutuhan Materi Dan Juga Mu'asyarah Bil Ma'ruf Istri Maka Sebagai Imbal Baliknya Mau Untuk Melayani Suaminya Dalam Sebuah Hadis Rasul Bersabda Idada Ar-Rajulu Imru'atahu Ilafiroshihi Fa'abad Antajia La'anadha Al-Mala'ikatu Hadda Tusbihah Jika seorang Pria Mengajak Istrinya Keranjang Lantas Istrinya Itu Enggan Memenuhinya Maka Malaikat Akan Melaknat Dia Hingga Subuh Hingga Pagi Kemudian Juga Walad Waladhi Nafsi Fiyadihi Ma Min Rajul Yadu' Imru'atahu Ilafiroshihi Fata'ba Alayh Illa Kana Alladhi Fissama Isha Khetan Alayh Hatta Yardu'an Ha Temidat Yang Jiwaku Berada Di Tangannya Tidaklah Seorang Suami Memanggil Istrinya Ketempat Tidurnya Lalu Istrinya Menolak Ajakan Suaminya Melainkan Yang Di Langit Para Malaikat Penduduk Langit Murka Pada Istri Tersebut Sampai Suaminya Ridho Kepada Istrinya Selanjutnya Sekarang Kiriran Suami Suami Pun Harus Menunaikan Kewajibannya Kalau Dia Ingin Mendapatkan Hak-haknya Dia pun Harus Menunaikan Kewajibannya Sebagai Seorang Suami Sebagai Seorang Kepala Keluarga Sebagai Nahkoda Dalam Sebuah Ayat Dalam Sebuah Hadis Rasul Bersabda Alain Nalakum Alani Saikum Hakon Walini Saikum Alaikum Hakon Ketahuilah Sungguhnya Kalian Memiliki Hak Atas Istri-istri Kalian Dan Istri-istri Kalian Memiliki Hak Atas Kalian Masing-masing Punya Hak Dan Punya Kewajiban Ada pun Hak Kalian Atas Istri-istri Kalian Adalah Mereka Tidak Membiarkan Seorang Pun Yang Kalian Benci Untuk Tidur Di Ranjang-ranjang Kalian Dan Mereka Tidak Mengizinkan Untuk Seorang Yang Kalian Benci Masuk Dalam Kalian Berbuat Baik Kepada Mereka Dalam Perihal Pakaiannya Dan Makanannya Kebutuhan Makanan Dan Pakaian Itu Yang harus Dipenuhi Oleh Seorang Suami Ini Tanggung Suami Dan Juga Kepada Anak-anaknya Juga Kemudian Untuk Menjaga Kehormonisan Suami Dan Istri Juga Suami Tidak Boleh Mencelah Kekurangan Istri Tidak Ada Wanita Yang Sempurna Tidak Ada Suami Pula Yang Sempurna Saling Menjaga Perasaan Saling Menerima Kekurangan Mungkin Istri Cantik Tetapi Mungkin Kurang Pandai Memasak Ada Yang Pandai Memasak Mungkin Kurang Cantik Semua Pasti Ada Kekurangan Dan Kelebihannya Maka Rasul Sallallam Bersabda Layaf Roku Muminun Muminatan Inkari Hamin Haku Lukan Radiyah Min Akhar Ya Rasul Janganlah Seorang Mumin Itu Membenci Seorang Muminah Wanita Istrinya Terutamanya Atau Sebaliknya Sebab Jika Dia Senang Pada Satu Perangai Mungkin Dia Menyukai Perangai Yang Yang Lainnya Ya Atau Sebaliknya Dia Dia Suka Dengan Satu Perangainya Mungkin Ada Kelebihan Yang Lain Yang Dia Suka Begitupun Kepada Suami Bian Kewajiban Seorang Suami Ya Dalam Perlakukan Istri Dengan Baik Ya Mu'asyarah Bil Ma'ruf Ya Tidak Hanya Memberikan Kebutuhan Finansial Saja Makan Pakaian Ya Fisik Saja Tetapi Juga Ketuhan Rohaninya Ketuhan Apa Nafkah Batinnya Juga Perlu Dipenuhi Allah Subhanallah Wata'ala Berfirman Ya Ayuh Alladzina Amanu La Yahilu Lakum Antarisun Nisa Akarha Wala Ta'duluhunna Litathabu Bibaadima Ataitumuhunna Illa Ayyatina Bifahishati Mubayyinah Wa Ashiruhunna Bilma'ruf Nah Ini Dan Gawlilah Mereka Dengan Baik Ya Dengan Layak Fa'ingkarih Tumuhunna Fa'asa Ang Taqruhu Syai' Awu Yaj'al Allah Fihai' Al-Qasiruhunna Kamu Tidak Suka Kepada Mereka Ya Maka Bersabarlah Boleh jadi Kamu Membenci Sesuatu Padahal Itu Lebih baik Bagi Kamu Ya Padahal Disitu Ada Banyak Kebaikan Kebaikan Untuk Kamu Kemudian Selanjutnya Yang keempat Yang menyebabkan Kenakalan Anak Adalah Anak Kesenggangan Yang mencita Masak Anak-anak Ya Masak Anak-anak Dan Remaja Nah Anak-anak Ini Jangan Dibuat Menganggur Ya Anak-anak Ini Masanya Aktif-aktifnya Anak-anak Ini Sibukan Dengan Yang Baik-baik Ya Kata Sebuah Ungkapan Mengatakan Bahwa Nafsu Kita Diri Kita Kalau Tidak Disibukan Dengan Kebaikan Kebaikan Maka Akan Disibukan Dengan Kebatilan Kebatilan Nafsuka In Lam Tashol Ha Bil Hakki Syaholat Kabil Baqil Ya Jirimu Kalau Tidak Kamu Sibukan Dengan Kebaikan Kebaikan Maka Akan Tersibukan Dengan Kebatilan Kebatilan Sesuatu Yang Tidak Tidak Baik Maka Di dalam Islam Ini Memeritahkan Kepada Orang Tua Untuk Melatih Anak-anaknya Sholat Sholat Ini Seperti Olahraga Wajib Ya Agar Anak Itu Bergerak Dan Gerakannya Itu Yang Bermanfaat Dan Sholat Ini Juga Melatih Kebersihan Melatih Dia Berbutuh Dia Beristinja Ya Ya Membersihkan Nah Itu Adalah Latihan Kebersihan Sebagaimana Di dalam Islam Mendorong Kita Kepada Kebersihan Kemudian Di dalam Islam Juga Memerintahkan Pada Kita Untuk Mengajarkan Kegiatan Atau Olahraga Seperti Berenang Berkuda Gulat Kepada Anak-anak Ya Agar Dia Tidak Tidak Pasif Agar Dia Itu Punya Interaksi Dengan Yang Lainnya Sehingga Tidak Minder Punya Dia Bisa Berkomunikasi Bersosial Itu Kemudian Perintah Kepada Anak Untuk Membiasakan Membaca Ini Anak-anak Agar Dia Terbiasa Membaca Harus Dari Kecil Harus Ditanamkan Minat Untuk Membaca Ya Tidak Hanya Dilatih Bisa Membaca Tapi Juga Minat Karena Ketika Sudah Tertanam Sejak Kecil Maka Ketika Sudah Dewasa Akan Menjadi Kebiasaan Gitu Ya Maka Orang tua Punya Kewajiban Untuk Membiasakan Anak-anaknya Dengan Kebiasaan-kebiasaan Yang Baik Jangan 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 Dibiasakan Kebiasaan Kebiasaan Yang Buruk Ucapannya Perbuatannya Dari Mulai Habis Tidur Sampai Dia Mau Tidur Lagi Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Dan Yang Kelima Yang Menyebabkan Kenaklan Anak Lingkungan Dan Teman Yang Buruk Ini Sudah Pasti Dan Ini Memang Masalah Kita Di Zaman Sekarang Anak-anak kita Mungkin Sudah kita Didik Di rumah Dengan Baik Ucapannya Seharianya Baik Tapi Ternyata Ketika Bermain Dengan Temannya Ucapannya Tidak Baik Tindakan Tindakannya Tidak Baik Sehingga Terpengaruh Anak Yang Namanya Teman Ini Sangat Sekali Menular Sifatnya Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Perumpamaan Kawan Yang Baik Dan Kawan Yang Buruk Adalah Sebagai Pembawa Minyak Misik Yang Bawanya Harum Dan Peniru Api Pandai Besi Pembawa Misik Kalanya Memberikan Ada Kalanya Memberikan Minyak Nya Kepadamu Atau Engkau Dapat Membelinya Sedilanya Kamu Memperoleh Atau Mencium Baunya Yang Harum Adapun Peniup Api Pandai Besi Kamu Akan Terkena Api Atau Bisa Jadi Kamu Terkena Bau Busuk Pasti Ketika Dia Itu Apa Yang Dia Lihat Apa Yang Dia Dengar Itu Akan Ditiru Oleh Anak Anak Itu Peniru Yang Sangat Luar Biasa Rasulullah S.A.W. Ketika Kecilnya Itu Dibawa Ke Perkambungan Bani Sa'ad Yang Lingkungannya Masih Asri Masih Natural Alami Belum Terpengaruh Dengan Pergaulan Pergaulan Yang Bebas Sedangkan Mekah Ketika Itu Sudah Menjadi Seperti Kotramet Sudah Banyak Bercampur Dengan Dunia Dunia Luar Sehingga Kurang Kondusif Untuk Anak Maka Anak Kalau Bisa Dimasukkan Ke Santra Yang Masih Terjaga Pergaulannya Pendidikannya Sholatnya Setidaknya Bisa Dijaga Dan Yang Keenam Perlakuan Yang Buruk Dari Orang Tua Ini Juga Yang Menyebabkan Kenakalan Anak Orang Tuanya Sendiri Yang Justru Malah Menjadikan Anaknya Buruk Orang Tuanya Kasar Orang Tuanya Kurang Perhatian Dalam Sebuah Hadis Allah Rasul Bersabda Inna Allaha Iza Aroda Bi Ahli Baytin Khairan Ad Qala Aleyhim Arif Qa Sungguhnya Jika Allah Menghendak Kebaikan Pada Sebuah Keluarga Maka Allah Akan Masukkan Kelembutan Pada Mereka Orang Tuanya Lembut Bapak Ibunya Lembut Ya Cara Mendidiknya Dengan Kelembutan Bukan Dengan Kekasaran Atau Kekerasan Itu Ya Dan Lembut Sebagaimana Rasulullah Juga Sangat Lembut Kepada Anak Dan Cucu Cucunya Bahkan Kepada Pembantunya Pada Anas Bin Malik Tidak Pernah Menegur Kenapa Kamu Melakukan Ini Kenapa Kamu Meninggalkan Itu Tidak Tidak Pernah Berkata Yang Ketujuh Tayangan Kriminal Dan Pornografi Nah Ini Apa Yang Dilihat Oleh Anak Ini Sangat Terekam Sekali Di Kepalanya Ya Sehingga Walaupun Mungkin Pada Hari Itu Dia Tidak Menirukan Nanti Bisa Jadi Ya Walaik Kalau Terus Menerus Ditontonkan Dengan Tontonan Yang Seperti Itu Ya Kita Sebagai Orang Terus Bisa Mendamping Anak Apa Yang Dia Lihat Ya Di HP Youtube Di TV Harus Diperhatikan Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Jagalah Dirimu Dan Keluargamu Dari Neraka Yang Bahan Bakarnya Adalah Manusia Dan Batu Batu Jadi Kita Tidak Hanya Wajib Menjaga Diri Kita Saja Tapi Juga Keluarga Kita Yang Kedelapan Adalah Merebaknya Pengangguran Di Masyarakat Ini Yang Menyebabkan Anak Anak Apa Terpengaruh Yang Menjadi Anak Anak Yang Nakal Adalah Karena Pengangguran Ya Karena Orang Kalau Nganggur Ya Pasti Akan Apa Kalau Tidak Menyibukan Dengan Kebaikan Dia Akan Melakukan Yang Keburukan Kurukan Nafsuka Ilam Tashol Habil Hakki Sakolat Kabil Batil Jika Menyibukan Dengan Kebaikan Maka Akan Menyibukan Kamu Dengan Keburukan Keburukan Ya Anggur Karena Nganggur Nganggur Berbahaya Sekarang Maka Negara Wajib Mengadakan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Yang Luas Agar Masyarakat Tidak Nganggur Ya Yang Menjadikan Ada Pencurian Ada Apa Apa Penyakit-penyakit Masyarakat Tidak Lain Adalah Karena Pengangguran Ya Kemudian Masyarakat Cukup Wajiban Untung Bantu Sambung Bantu Kepada Yang Lain Orang Orang Yang Kaya Orang Orang Yang Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Hendaknya Bisa Menyediakan Itu Selanjutnya Eh Eh Kemudian Juga Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Ayyam Meroculin Matat Tia An Baina Aku En Agni Fakot Bari Ad Min Hum Dim Mat Rasul 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 Sungguh Siapapun Yang Mati Karena Terabaikan Kelaparan Di Lingkungan Masyarakat Yang Kaya Maka Krum Tersebut Tidak Akan Mendapat Jaminan Dari Allah Dan Rasul Nya Artinya Orang Miskin Di Antara Kita Gara-gara Tidak Bisa Makan Itu Kita Semua Yang Berdosa Orang Orang Yang Kaya Yang Sanggup Bisa Memberi Makan Dan Sebenarnya Keteredoran Orang Tua Akan Pendidikan Anak Ini Banyak Koran Orang Tua Yang Tidak Sadar Akan Kewajiban Ketika Dia Punya Anak Itu Adalah Amanah Titipan Dari Allah Tidak Hanya Dia Membesarkan Fisiknya Saja Tetapi Juga Harus Mendidik Akhlak Mendidik Kebiasaannya Sehingga Dia Nanti Menjadi Anak Yang Baik Itu Ya Tua Akan Ditanyakan Kepala Keluarga Akan Ditanyakan Setiap Dari Kalian Adalah Pemimpin Setiap Kalian Akan Setiap Pemimpin Akan Ditanya Tentang Yang Dipimpin Ya Suami Memimpin Keluarganya Memimpin Istrinya Istri Yang Memimpin Anak-anaknya Memimpin Rumah Memimpin Rumahnya Itu Ya Semuanya Bahkan Setiap Dari Jiwa Itu Akan Ditanyakan Terhadap Seluruh Tubuhnya Ya Karena Dia Memimpin Tubuhnya Itu Sendiri Ya Setiap Dari Kita Itu Akan Dimintakan Pertanggung Jerman Atas Yang Dipimpin Setidaknya Kita Memimpin Keluarga Kita Suami Atau Papa Dia Memimpin Ya Keluarganya Maka Sebisa Mungkin Dia Mengajak Keluarganya Ke Surganya Allah Ya Sebisa Mungkin Dia Menyelamatkan Kalau ada Istrinya Mungkin Tidak Sholat Atau Tidak Puasa Atau Melakukannya Haram Ditegur Diingatkan Diajak Kepada Kebaikan Anaknya Juga Ya Sehingga Ketika Nanti Di akhirat Kalau ditanya Memang istrinya Nautubira Masuk Teraka Menuntut Kepada Kita Kita Bisa Menjawab Saya Sudah Menyampaikan Saya Sudah Berda'wah Kepada Istri Saya Ternyata Saya Menolak Yang Sepuluh Adalah Anak Yatim Yang Menyebabkan Kenakalan Anak Itu Adalah Karena Dia Tidak Punya Orang Tua Gitu Ya Sangat Rentan Sekali Anak Yatim Ini Menjadi Terbengkalai Tidak Terurus Karena Orang Tuanya Tidak Ada Ya Mungkin Paman-pamanya Juga Tidak Peduli Bibi-bibinya Juga Keluarganya Tidak Peduli Begitu Nah Makanya Dia Terbengkalai Makanya Dia Mungkin Bergaul Dengan Bergaulan Yang Tidak Baik Ya Maka Kita Sebagai Seorang Muslim Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Untuk Memperhatikan Anak Anak Yatim Ya Rasulullah Akan Memberikan Apresiasi Yang Sangat Tinggi Kepada Orang Orang Yang Mau Menanggung Anak Yatim Baik Penghidupannya Ataupun Akhlaknya Kata Rasulullah Beliau Bersabda Kafirul Yatim Lahu Auli Qairihi Ana Wah Wah Kahataini Fil Jannah Orang Yang Menanggung Anak Yatim Miliknya Anak Sendiri Atau Milik Orang Lain Aku Dan Dia Seperti Dua Jari Di Surga Dekat Sekali Nanti Surganya Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Bapak Ibu Yang Dimunyakan Allah Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Sore Hari Ini Selanjutnya Silahkan Bagi Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan Silahkan Disampaikan Silahkan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Silahkan Mau bertanya Orang Yang Nikah Siri Sama Orang Yang Nikah Di Dalam Catatan Negara Itu Kewajiban Suami Pada Istri Pada Suami Itu Sama Ustaz Sama Semaja Karena Nikah Di Zaman Dulu Nikah Itu Gak Ada Catatan Di Negara Semuanya Nikah Siri Sekarang Ada Catatan Catatan Seperti Itu Karena Untuk Menetipkan Untuk Menjaga Hak-hak Istri Dan Hak-hak Anak Maka Sama Hak-hak Dan Kewajibannya Itu Sama Walaupun Dia Istri Siri Ya Atau Suami Siri Sama Cuma Terkadang Kalau Istri Siri Ketika Mau Menuntut Ya Kalau Dalam Agama Kan Tidak Mengakui Itu Dalam Negara Kan Tidak Mengakui Siri Jadi Kalau Istri Mau Menuntut Gak Ada Buktinya Gak Bisa Tidak Ada Surat Nikahnya Gak Bisa Itu Dalam Negara Ustaz Tetapi Yang Mengerti Syariat Islam Mengerti Agama Ada Kemungkinan Tidak Seperti Itu Ustaz Menyamakan Saja Ustaz Itu Silahkan Terima Ustaz Saya Mau Tanya Lagi Kita Kan Di Dalam Keluarga Seperti Saya Sudah Bagaikan Kepala Keluarga Kita Sudah Berdakwah Bilhal Bilisan Dan Sudah Segala Macam Kemudian Ada Satu Anak Kumpamanya Dia Susah Banget Dibanguninya Susah Disuruh Solatnya Susah Dari Setian Anak Ada Salah Satu Seperti Itu Apakah Tugas Kita Cukup Sampai Disitu Saja Ustaz Apakah Nantinya Bakal Ditegor Akhirnya Iya Tugas Kita Hanya Menyampaikan Tugas Kita Mengingatkan Selama Anak Itu Masih Bersama Kita Harus Terus Mengingatkan Kita Cuali Kalau Sudah Punya Pasangan Sudah Punya Istri Seumpama Atau Suami Maka Tugas Pasangannya Itu Ketika Kita Masih Hidup Bersama Kita Kita Harus Melihat Sebuah Kemungkaran Harus 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 Diingatkan Harus Ditegur Begitu Kalau Ternyata Dia Tidak Mau Mendengarkan Tidak Mengindahkan Ya Kewajiban Kita Tidak Sampai Situ Saja Tidak Lebih Ya Karena Hidayah Itu kan Milik Milik Allah Ya Kamu Itu Tidak Bisa Memberi Hidayah Bahkan Orang Yang Kamu Cintai Yang Bisa Memberi Hidayah Adalah Allah Allah Memberi Hidayah Kepada Yang Dia Kehendaki Nabi Pun Kepada Pamanya Tidak Bisa Kemudian Menjadikan Pamanya Masuk Islam Padahal Beliau Sangat Mencintai Nabi Nuh Bukasama Kepada Anaknya Anaknya Yang Diajak Untuk Beriman Untuk Naik Ke Perahunya Ternyata Emang Allah Tidak Menghendaki Hidayah Kepada Anaknya Akhirnya Anaknya Tenggelam Begitu Ya Ya Kita Makasih Ustaz Bawel Bawel Banget Aku Sama Anak Anak Bawel Bahkan Sudah Memberikan Contoh Yang Terbaik Dihadapannya Sholat Masjid Masjid Baca Quran Di depan Matanya Tapi Bagaimana Kata Aku Ya Allah Memberikan Contoh Sudah Kemudian Apa Nanya Kita Mengingatkan Selalu Iya Tapi Masih Ada Seperti Itu Apalagi Kalau Ada Problem Anak Tersebut Ada Problem Ustaz Sudah Nggak Diherau Pak Ustaz Makanya Aku Selalu Ya Allah Bagaimana Caranya Ustaz Iya Selain Usaha Kita 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 Harus Berdoa Juga Karena Tidak Semuanya Itu Diukur Dengan Diukur Dengan Akal Pikiran Tetapi Juga Terkadang Butuh Faktor X Yaitu Doa Apalagi Dari Orang Tua Orang Tua Mustajab Orang Tua Selalu Mendoakan Dan Selalu Mendakwahi Insya Allah Ada Saatnya Mungkin Dia Nanti Akan Bertaubat Jadi Jangan Pernah Putus Asa Jangan Pernah Mengucapkan Kalimat Kalimat Yang Jelek Alhamdulillah Enggak Ustaz Makanya Aku Enggak Pernah Bosan Bosan Hai Memperingatkan Ngomongin Dia Ya mungkin Itu Cara Allah Ingin Memberi Karena Ada ya Banyak Wali-wali Zaman dahulu Itu Mas Mereka Jadi Wali Bukan Karena Banyak Ibadahnya Bukan Karena Banyak Sholatnya Banyak Puasanya Tapi Karena Ujian Dari Istri Karena Bawelnya Istri Karena Membangkangnya Istri Tapi Dia Sabar Itu Ya Padahal Dia Semua Ulama Di luar Sana Dihormati Disanjung-sanjung Ditinggi-tinggikan Ketika Di rumah Mungkin Diteriaki Istri Nah Justru Dia Mendapat Derajat Wali Bukan Karena Di luar sana Mungkin Dia Menjadi Ulama Tetapi Justru Malah Karena Dia Bersabar Dengan Pola Istrinya Itu Mungkin Kita Mungkin Punya Anak Seperti Itu Karena Memang Allah Ingin Menguji Kesabaran Kita Allah Ingin Memberikan Apa Meninggikan Derajat Kita Dengan Cara Seperti Itu Sampai Aku Bersambung Kamu Bapak Ustadz Uminya Selain memberikan Contoh Yang terbaik Kenapa Kamu Belum Juga Ini Aku Bersambung Tapi Aku Enggak Bosan Saya Terus Terus Aku Pikir Suatu Saat Pasti Dia Akan Mungkin Masanya Lagi Begitu Nanti Semoga Ada Masanya Dia Bertobat Atau Sadar Ya Makasih Iya Selamat Selamat Iszindad Assalamualaikum Waalaikumsalam Terik Dengan Hadis Yang tadi Yang disampaikan Bapak Ustadz Yang hampir Hampir Kepakiran Itu Mendekati Pada Kekafiran Masih Belum Memahami Kepakiran Disini Maksudnya Bagaimana Fakir Fakir Itu Kekurangan Harta Fakir Itu Kekurangan Harta Jadi Bahkan Fakir Di bawah Miskin Jadi Orang Yang Kekurangan Harta Senderung Dia Itu Imanya Mudah Goyah Coba Lihat Banyak Orang Orang Yang Murtad Gara 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 Dia Disodori Satu Dus Indomie Kemudian Dia Berpindah Agama Tidak Ada Dari Orang Islam Yang Membantu Dia Ternyata Datanglah Dari Non-Muslim Yang Membantu Dia Ngasih Indomie Bahkan Mungkin Ngasih Tempat Tinggal Ngasih Macem Macem Ya Di Daerah Jakarta Itu Ada Saya Punya Teman Di Daerah Jakarta Utara Dia Itu Ustadz Berdakwah Di Sana Nah Di Sana Tantangannya Luar Biasa Kalau Dia Ustadz Ketika Berdakwah Tidak Bisa Menawarkan Materi Yang Dia Tawarkan Ayat Hadis Gitu Doang Pengajian Tidak Bisa Menawarkan Materi Sedangkan Mereka Non-Muslim Itu Ya Mungkin Nggak perlu Saya sebutkan Agamanya Itu Kalau Datang Ke rumah Rumah Itu Yang Didakwahi Itu Selalu Ditanya Ibu Bapak Butuh Apa Kasur Ada Nggak Ya Kulkas Ada Nggak TV Ada Nggak Beras Ada Nggak Kayak Gitu Dakwanya Ya Sedangkan Kalau Pak Ustadz Dakwanya Nggak Bisa Kayak Gitu Nah Jadi Tantangannya Berat Sekali Gitu Ya Padahal Itu Di Jakarta Gimana Kalau Di Luar Jakarta Iya Gitu Makanya Kadal Fakru Anyakuna Kufron Gitu Harusnya Metode Dawahnya Juga Diubah Biar Menarik Orang Mau Periman Gitu Gitu Diubah Gimana Bisa Mengurangi Kepakiran Ini Kita Sebagai Orang Musim Penuh Polusi Harusnya Gitu Iya Makanya Kita Kan Ada Dengan Zakat Dengan Infraks Sedekah Orang Orang Pakir Miskin Dikasih Zakat Itu Salah Satu Islam Juga Membolehkan Mengizinkan Kita Berdakwah Dengan Harta Jadi Agar Orang Orang Islam Dia Itu Selah Kokoh Imannya Dikasih Zakat Orang Pakir Miskin Kasih Zakat Ya Itu Masalahnya Kita Kan Banyak Kan Di Kita Setahun sekali Ini mas Zakatnya Kadang Setahun sekali Ini mas Zakat Mereka Butuh Makan Mampir Setahun sekali Harusnya Setiap Bulan Ada Bantuan Rutin Sayangnya Itu Kurang Pengelolaan Zakatnya Pun Kurang Baik Zakat Kadang Itu Ditaruh Di bank Aja Gak Dikeluarin Terima kasih Berarti Dibawahnya Miskin Fakir Fakir Itu Dibawah Miskin Kalau Fakir Miskin Itu Kebutuhannya Sebulan 2 juta Penghasilannya Cuma Dapat 50% Sejuta Kalau Fakir Dia Kurang Dari 50% Penghasilannya Kurang Dari 50% Kebutuhannya Kebutuhannya Sebulan 2 juta Penghasilannya Cuma 500 ribu Seumpama Gitu Sebab itu Anaknya Banyak Lagi Apa Banyak Anak Banyak Yang Fakir Kalau Ada Anak Salah Satu Anakku Lagi Dond Lagi Diuji Ujian Entah Azab Entah Peringatannya Benar Bertumpuk Tumpuk Masalah Yang Menimpa Dirinya Mulai Pekerjaan Dipicat Lagi Kemudian Dengan Masalah Kepemilikannya Tiba-tiba Hilang Kemudian Dengan Tunangannya Tiba-tiba Ribut Begini Begini Aduh Sampai Pusing Saya juga Melihat Sampai Dia ngomong Seperti Begini Ya Tuhan Bagaimana Aku mau Percaya Kok Kayak Begini Keadaanku Itu Ucapan Seperti Itu Bagaimana Sampai Saya mendengarnya Ucapan Kayak Gitu Gitu Gak Boleh Ucapan Kayak Gitu Seperti Apa Ya Dia itu Marah Sama Allah Ucapan Yang Tidak Diridui Sama Allah Ucapan Seperti Itu Gitu Kita Manusia Seringkali Melupakan Nekmat Nekmat Yang Besar Itu Gitu Dan Kadang Kita Ketika Dikasih Masalah Kita Harusnya Koreksi Diri Kita Jangan Mengoreksi Allah Allah Itu Maha Benar Maha Suci Tidak Pernah Salah Dalam Berbuat Nah Kita Kadang Malah Menyalahkan Allah Gitu Ya Coba Koreksi Diri Kita Dulu Kenapa Kau Banyak Masalah Mungkin Saya Sholatnya Belum Benar Mungkin Dengan Orang Tua Belum Benar Mungkin Mungkin Lalu Koreksi Diri Kita Dulu Jangan Koreksi Allah Nah Gitu Bagaimana Dengan Orang Tua Yang Seperti Saya Sendiri Jangan Ngomongin Orang Saya Sendiri Kita Kan Gak Pernah Meninggalkan Sholat Gak Pernah Yang Baik Baik Aja Lah Terus Gimana Seperti Itu Gimana Gimana Ya Anak Seperti Itu Ya Anak Seperti Itu Yang Tadi Saya Ceritakan Gimana Terhadap Diri Saya Ini Ya Kita Sebagai Orang Tua Harus Menasehati Sabar Supaya Kamu Perbanyak Mengingat Nekmat Nekmat Allah Dibanding Mengingat Mengingat Musibah Dari Allah Jauh Lebih Banyak Nekmat Nekmat Allah Daripada Musibah Musibah Yang Allah Berikan Kepada Kita Ketika Allah Memberikan Musibah Itu Agar Kita Semakin Naik Derajatnya Semakin Kita Memperbaiki Diri Kita Sebagai Orang Tua Menyadarkan Anak Seperti Itu Anak Jangan Pernah Lepas Dari Pendidikan Agama Walaupun Sudah Mungkin Sudah Dewasa Tetap Disuruh Ngaji Disuruh Mendengarkan Siraman Siraman Rohani Karena Justru Ketika Sudah Dewasa Banyak Masalah Kehidupan Justru Dia butuh Siraman Siraman Rohani Seperti itu Ketika Dewasa Jangan Ngajinya Ketika Kecil Aja Sudah Kuliah Ustaz Masa Nggak Punya Otak Dia Ngomong Kayak Begitu Terima kasih Ya Sama Silahkan Ada Lagi Baik Kalau tidak Ada Kita Tutup Sampai Disini Insyaallah Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Semoga Allah Memberikan Sehat Panjang Umur Dan Kemudahan Kemudahan Kepada Kita Semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Mari kita Tutup Dengan Doa Kefar Ratul Majlis Subhanallah Wabihamdika Asyadu Allah Ila Ila Anta Astaghfirullah Wabihamdika Wassalamualaikum Sampai